Keeper yang satu ini kayaknya bisa baca pikiran Cristiano Ronaldo. Dari pertandingan persahabatan internasional, kita balik lagi ke lag kedua semifinal Liga Champions Asia melawan FC Seoul. Tapi sebelum masuk ke pertandingan ini, kita skip dulu dua pertandingan lainnya. Yang pertama adalah lanjutan pertandingan persahabatan internasional yang sayangnya kali ini Portugal berhasil ditanimbang oleh Scotland dengan skor dua sama. Ronaldo yang memborong gol pada pertandingan ini pun pada akhirnya terpilih menjadi man of the match. Meskipun Ronaldo berhasil ditanimbang di pertandingan persahabatan internasional, untungnya tren positifnya bersama Al Nasser di Liga masih terus berlanjut, di mana kita berhasil mengalahkan albatin dengan skor 4-0. Namun sayangnya, Ronaldo yang berhasil mencetak hat-trick di pertandingan tersebut nggak terpilih menjadi man of the match. Melainkan Sony kita lah yang terpilih menjadi man of the match dengan satu gol dan juga satu asisnya. Tapi yang terpenting, kemenangan tersebut membuat Al Nasser semakin kokoh berada di puncak dengan nilai sempurna, bahkan baru kebobolan dua gol dari tujuh pertandingan di Liga. Sementara itu di sisi lain, lawan kita kali ini FC Seoul hanya berada di peringkat 6 Liga Korea. Jadi harusnya sih nggak ada alasan ya guys, kita nggak lolos ke final Liga Champions Asia. Karena selain kita udah berhasil menang 2-0 di lag pertama, dari segi kualitas pemain pun udah kelihatan jomplangnya nih guys. Meskipun beberapa nama bintang udah meninggalkan Al Nasser, namun masih banyak bintang-bintang lainnya yang dapat diandalkan termasuk Cristiano Ronaldo. Sementara FC Seoul sendiri ya seperti yang waktu itu gue bilang, nama-namanya banyak yang gue nggak tau dan gue yakin kayaknya kalian juga banyak yang nggak tau. Kayak yang waktu itu gue bilang, bisa jadi salah satu dari mereka adalah artis K-pop guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pertandingannya. Dimana tanpa kesulitan juga, di menit 22 Ronaldo langsung berhasil mencetak gol pertamanya di pertandingan ini, untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 sekaligus 3-0 secara agregat bagi Al Nasser. Bahkan kayaknya kondisi semakin buruk bagi FC Seoul, karena 6 menit kemudian tepatnya di menit 28, kali ini mereka dihukum penalti oleh wasit karena dianggap menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Meskipun kalau tadi gue lihat sih kayaknya nggak kena ya guys. Tapi ternyata Al Nasser langsung terkena karma karena tendangan penalti dari Ronaldo mampu dibaca oleh keeper dari FC Seoul. Tapi tenang dulu, penalti boleh aja gagal. Tapi jangan lupa Ronaldo punya jurus andalan lainnya, yakni melalui sundulan mautnya memanfaatkan bola atas. Alhasil di menit 29, ia pun mendapatkan gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus untuk mengandakan keunggulan Al Nasser menjadi 2-0 serta 4-0 secara agregat. Masalahnya keadaan semakin buruk bagi FC Seoul. Karena nggak cuma sekali aja mereka dihukum penalti oleh wasit, melainkan untuk kedua kalinya di menit 41. Meskipun kali ini memang terlihat lebih jelas bahwa bola terkena tangan main belakang dari FC Seoul. Namun ternyata hasilnya tetap sama. Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya gagal mengeksekusi penalti dengan baik, di mana arah tendangannya lagi-lagi dapat dibaca oleh keeper FC Seoul. Meski begitu, pada akhirnya memanfaatkan kesalahan dari pemain bertahan FC Seoul, di babak kedua, Al Nasser mampu menambah 1 gol lagi untuk memperlebar kedudukan menjadi 3-0. Bahkan di menit 80, satu-satunya pemain berasal dari Korea Selatan di Al Nasser, Son Junho juga ikut membobol klub dari negara asalnya tersebut. Golnya pun sekaligus memperlebar keunggulan Al Nasser menjadi 4-0. FC Seoul yang udah kena mental pun pada akhirnya terus melakukan kesalahan demi kesalahan di lini belakang, hingga akhirnya harus dihukum kembali oleh Al Nasser melalui Cristiano Ronaldo untuk merubah kedudukan menjadi 5-0. Hingga akhirnya, FC Seoul sendiri baru berhasil mencetak gol kegawang Al Nasser di detik-detik akhir pertandingan tepatnya di menit 90. Itu pun pemainnya kayaknya cukup tahu diri, guys. Sadar timnya udah nggak mungkin nyusul secara agregat, dirinya justru memilih melakukan selebrasi ke arah kamera. Pertandingan pun pada akhirnya berakhir dengan skor 5-1 bagi kemenangan Al Nasser, dan secara agregat kita berhasil menang 7-1 untuk melaju ke final Liga Champions Asia. Sebuah final kedua Cristiano Ronaldo bersama Al Nasser di Liga Champions Asia, tentunya juga untuk mendapatkan rekor baru untuk mempertahankan gelar juara Liga Champions Asia. Meskipun nggak dapat bola di akhir pertandingan, gelar Man of the Match pun tetap diberikan oleh Cristiano Ronaldo di pertandingan ini setelah mencetak hat-trick dan juga memberikan satu asis. Dan seperti biasa, sang pelatih dan juga para main Al Nasser lainnya pun tentunya berterima kasih kepada Cristiano Ronaldo di ruang ganti karena udah selalu cetak hat-trick dan juga ngegendong Al Nasser. Waduh, semakin lama main di Al Nasser, kayaknya punggung Ronaldo bakalan semakin capek nih, guys. Terima kasih telah menonton!